Membuat kerabah di cirua serang bantan Gerabah adalah alat-alat dapur untuk memasak dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat dan kemudian dibakar Gerabah adalah kerajinan yang telah diproduksi secara tulun temurun selama beberapa periode Jika ditelaah, fungsi gerabah yang paling penting, baik di masa sekarang maupun di masa lalu adalah penggunaannya sebagai wadah terutama untuk penyimpanan, persiapan, pergerakan dan penyajian makanan Tahapan membuat gerabah, proses pemilihan dan pengambilan tanah liat Proses pengolahan tanah liat, proses pembentukan tanah liat Proses penjemuran gerabah, proses pembakaran gerabah, proses finishing atau penyempurnaan Kenapa gerabah harus dibakar? Untuk lebih kuat dan tahan lama gerabah harus dibakar Namun, sebelumnya harus dikeringkan terlebih dahulu Gerabah yang masih basah tidak boleh langsung dijemur di bawah sinar matahari Ini untuk menghindari proses penyusutan yang mengakibatkan gerabah pecah Pengeringan dilakukan dalam ruangan teduh selama 3-6 hari Terima kasih telah menonton!